Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun ibu di saat kapanpun anda menonton video ini Salam sehat buat anda semua Harapan saya semoga anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran Meskipun dilakukan secara online dari rumah Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang suhu dan kalor Pada suhu dan kalor ini kita akan mempelajari beberapa hal yaitu yang pertama suhu dan termometer Yang kedua itu tentang pemuayan Yang ketiga tentang kalor Dan yang terakhir tentang perpindahan kalor Pada hari ini saya akan berusaha untuk memberikan kepada anda dua materi ini Yaitu suhu dan termometer dan pemuayan Materi ini kenapa saya gabungkan dan menjadi singkat Karena ini sudah anda pelajari di SMP Saat ini sekedar mengingat kembali materi yang sudah anda pelajari di SMP dulu Kita lihat yang pertama tentang suhu dan termometer Apa itu suhu? Suhu merupakan suatu besaran fisika Besaran pokok fisika Yang menyatakan ukuran atau derajat panas dari suatu benda Sifat benda yang berubah-ubah Akibat dari sebuah perubahan suhu Itu disebut dengan sifat termometrik Dengan adanya sifat termometrik inilah Suatu benda dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur suhu Kita ketahui bersama bahwa alat ukur suhu Yang kita kenal selama ini adalah termometer Dan skala termometer Ada beberapa yang kita ketahui Yaitu yang pertama Ada skala Celsius Ada skala Fahrenheit Ada skala Reamur Dan ada skala Kelvin Dalam perhitungan selama ini Dalam kehidupan sehari-hari Kita menggunakan skala Celsius Tetapi dalam perhitungan-perhitungan termodinamika Itu skala yang digunakan adalah skala Kelvin Hubungan antara skala Celsius Fahrenheit Reamur dan Kelvin Bisa dinyatakan seperti ini TC per 100 sama dengan TR per 80 sama dengan TF min 32 per 180 Dan sama dengan T Derajat Kelvin TK Min 273 per 100 Dari hubungan inilah Dari hubungan inilah Kita mendapatkan Persamaan yang Anda sudah pelajari di SMP dulu Yaitu Untuk derajat Celsius Bagaimana menentukan Derajat Reamur Kalau derajat Celsiusnya diketahui Dan sebaliknya Itu ada 5 per 4 TC Ada 4 per 5 TR Sebagainya Nah secara umum Persamaan ini Dinyatakan dengan TX min T minimum Per T maksimum Min Atau dikurang T minimum Nah bagaimana menemukan itu Nah Dulu SMP Kita sudah pelajarnya begini Ada 4 garis Ada 4 Apa namanya Termometer Seperti ini Lalu suhu bawahnya Ini adalah Suhu minimumnya Atau T min Dan ini adalah Suhu maksimum Atau T max Dimana suhu minimum Adalah Suhu Pada saat Air mulai membeku Diambil dari suhu air Mulai membeku Sedangkan suhu maksimumnya Diambil dari suhu air Mulai Mendidih Jika ini adalah Derajat Celsius Ini skala Celsius Ini skala Fahrenheit Ini skala Reamur Dan ini skala Kelvin Pada 0 derajat Suhu minimum dari Celsius Adalah 0 Sedangkan Fahrenheit Adalah 32 Reamur adalah 0 juga Kemudian Kelvin Itu 273 23 Sedangkan skala maksimumnya Skala maksimumnya adalah Untuk Celsius Itu 100 Untuk Fahrenheit Itu 212 Reamur itu 80 Dan Kelvin itu 373 Sehingga Sehingga kalau dikurangi Maksimum dikurangi minimum Kita akan peroleh Untuk Celsius Itu 100 Untuk Reamur itu 80 Fahrenheit itu 180 Betul ya 180 Dan Kelvin itu 100 Itu Bagaimana hubungan antara Derajat Celsius Fahrenheit Dan Kelvin Serta Reamur Untuk lebih jelas Kita lihat contohnya Seperti ini Kubala ke dalam Derajat Reamur Derajat Fahrenheit Dan Kelvin Untuk 45 Derajat Celsius Dan Minus 80 Derajat Celsius Tadi kita di slide Sebelumnya Kita sudah mendapatkan Persamaan ini TC per 100 TR per 80 TR per T min 32 Per 180 Dan TK Min 273 Per 100 Dimana Nilai penyebut-penyebut Di bawah ini Merupakan selisih Antara Suhu maksimum Atau suhu tertinggi Pada Sisa air Mulai mendidih Dan Suhu terendah Pada saat Air Mulai Membeku Nah Kita coba Selesaikan Ini yang diketahui Adalah Derajat Celsius Sebesar 45 Derajat Untuk Mengubah Kedalam Reamur Maka Kita gunakan Hubungan Antara Celsius Dan Reamur Ini Yaitu TC Per Per 100 Sama Dengan TR Per 8 Yang diketahui Adalah TC Sebesar 45 Maka kita Ganti saja 45 Per 100 Sama Dengan TR Per 80 Antara 80 Dengan 100 80 Dengan 100 Ini bisa Kita Sederhanakan Kita Coret Sehingga Kita Sederhanakan Dengan 20 Jadi 100 Bagi 20 Itu 5 Dan 80 Bagi 20 Itu 4 Sehingga 45 Per 5 Itu Sama Dengan TR Per 4 Nah 45 Bagi 5 Itu Sama Dengan 9 Sedangkan TR Per 4 Tetap Kita Tulis TR Per 4 TR Kita Peroleh 9 Kali 4 Sama Dengan 36 Derajat Yamur Nah Untuk Derajat Kelvin Bagaimana Untuk Derajat Kelvin Eh Sorry Untuk Derajat Fahrenheit Dengan Menggunakan Hubungan Antara Celsius Dan Fahrenheit Yaitu Tc Per 100 Itu Sama Dengan Derajat Skala Fahrenheit Dikurang 32 Per 180 100 Dengan 180 Kalau kita Sederhanakan Dengan 20 Kita Akan Peroleh Ini 100 Bagi 20 Itu 5 Dan 180 Bagi 20 Itu 9 Yang Diketahui 45 Derajat Celsius 45 Per 5 Itu Sama Dengan TF Min 32 Per 9 45 Per 5 Itu Sama Dengan 9 9 Sama Dengan TF Minus 32 Per 9 Jadi Kalau kita Kali silang Kita Akan Peroleh TF Minus 32 Itu Sama Dengan 9 Kali 9 81 Jadi TF Sama Dengan 81 Ditambah 32 Itu Sama Dengan 113 Untuk Derajat Para Untuk Kelvin Untuk Kelvin Kita Langsung Saja Karena Antara Celsius Dengan Kelvin Itu Penyebutnya Sama Sama 100 Maka 100 Dengan 100 Kita Bisa Hilangkan Jadi Untuk Derajat Celsius Itu Sama Dengan Kelvin Suhu Dalam Kelvin Dikurangi 273 Atau Derajat Kelvin Atau Suhu Dalam Kelvin Itu Sama Dengan TC Ditambah 273 Jadi Kalau 45 Derajat Celsius Kita Akan Peroleh 45 Ditambah 273 Itu Sama Dengan 318 Contoh Yang Berikut Susi Membuat Termometer Ternyata Suhu Saat S Melebur Menurut Suhu Menurutnya Adalah Minus 20 Derajat Dan Suhu Pada Saat Air Menvidi Adalah 180 Derajat Bila Termometer Susi Menunjukkan 60 Derajat Berapa Suhu Yang Ditunjukkan Oleh Suhu Skala Fahrenheit Atau Termometer Fahrenheit Untuk Menyelesaikan Ini Kita Tahu Bahwa Ini Ada Persamaan Yang Tadi Kita Dapat TX Kurang TX Minimum Per T Max Kurang T Minimum Nah Kita Tahu T Minimum Dari Suhu Dari Termometer Susi Ini Adalah Minus 20 Berdasarkan Soalnya Kemudian T Maksimum Dari Termometer Susi Ini Adalah 180 Sedangkan Termometer Susi Menunjukkan Suhu 600 Eh Sorry 60 Derajat Susi Karena Termometernya Punya Susi Sebelumnya Kita Sudah Tahu Bahwa Untuk Derajat Fahrenheit Itu Persama T T F Minus 32 T Minus 32 Per 180 Per 180 Sedangkan Punya Termometernya Susi Adalah Termometer Susi Dikurang Suhu Minimum Derajat minimum dari Termometer susi adalah minus 20 Maka kurang minus 20 Per Suhu maksimumnya adalah 180 Dikurangi Suhu minimumnya adalah 20 Sehingga kita peroleh seperti ini TF Minus 32 Per 180 Itu sama dengan TS min Min 20 artinya TS tambah 20 Per 180 Kurang minus 20 Itu sama dengan 180 ditambah 20 Sama dengan 200 Jadi 180 dengan 200 Kalau dibagi dengan 20 Kita dapatkan 9 Ya 180 bagi 29 Dan 200 bagi 20 adalah 10 Tinggal kita masukkan sekarang Sesuai dengan soal yang diketahui TF Minus 32 Per 9 Itu sama dengan TS yang diketahui Suhu yang diketahui oleh termometer susi adalah 60 derajat Maka 60 Ditambah 8 Eh 20 Per 10 Sehingga Kalau kita selesaikan TF Minus 32 Per 9 Sama dengan 260 tambah 20 Itu 80 80 80 Bagi 10 Itu sama dengan 8 Sehingga TF Minus 32 Itu sama dengan 8 x 9 8 x 9 Sehingga TF Minus 32 Sama dengan 72 Maka TF Sama dengan 72 Ditambah 32 Sama dengan 104 Derajat Parami Itu untuk Suhu dan Termometer Yang berikut kita lihat tentang Pemuayan Nah Apa itu Pemuayan Pemuayan adalah Perubahan bentuk atau ukuran Suatu benda Akibat adanya Perubahan suhu Pintu rumah Kalau Musim hujan Terus menerus Dan keadaan Suhunya dingin Umumnya Kan sulit Untuk ditutup Itu dipengaruhi Karena Kayu Atau Kayu Atau Benda pembuat Bahan pembuat Pintu itu Baik kusennya Maupun daun pintunya Itu Bisa Memuai Pada saat-saat Ketika Suhunya Berubah Menjadi dingin Besar Pemuayan Yang dialami Oleh suatu benda Tergantung dari Pijahal Yang pertama Adalah ukuran Awal benda Kemudian Karakteristik bahan Atau yang disebut Dengan Koefisien Muai Dan perubahan Suhu yang terjadi Pada Benda Seperti tadi Yang saya sudah katakan Beberapa contoh Pemuayan Kaca jendela pecah Kena panas Pemanasan Rel kereta api Kemudian Kabel listrik Dibuat Tidak terlalu tegang Dipasang Tidak terlalu tegang Untuk menghindari Bahaya Atau putusnya Ketika Suhunya Tinggi Dan lain-lain Yang pertama sekali Kita lihat Pemuayan Pada Saat padat Pada saat padat Untuk pemuayan saat padat Ada Tiga jenis Yaitu Pemuayan panjang Luas Dan Pemuayan volume Untuk pemuayan panjang Kita kenal Ada Karakteristik Yang tadi saya bilang Karakteristik benda Yang mempengaruhi Pemuayan suatu benda Itu adalah Koefisien Muai panjang Atau koefisien Muai Nah Untuk koefisien Muai panjang Suatu saat Itu adalah Angka yang menunjukkan Pertambahan panjang saat Jika Terjadi perubahan Suhu sebesar Satu derajat Celcius Baik naik 101 derajat Maupun Turun satu derajat Saat padat Pertambahan panjang Pada saat padat Itu biasa dirumuskan Dengan Delta L Sama dengan Alpha Kali L Nol Kali Delta T Delta L Delta itu Artinya perubahan Delta L Itu sama dengan Alpha Alpha ini adalah Koefisien Muai panjang Dikali L Nol L Nol Ini adalah Suhu Panjang mula-mula Dan Delta T Itu adalah Perubahan Suhu Suhu awal Dan suhu Akhir Sehingga Sehingga Delta L Sama dengan Alpha L Nol Kali Delta T Maka Panjang akhir Benda Pada setelah Dia memuai Dinyatakan Dengan persamaan Ini L T Panjang akhir Itu sama dengan L 0 Kali 1 Tambah Alpha Delta T Atau Jika Delta L Ini kita sudah Ketahui Atau kita sudah Hitungnya Maka L T Atau Panjang akhir Bisa kita Hitung Dengan Menggunakan L 0 Ditambah Delta L Sebelum kita Masuk ke Contoh soal Ini Ada beberapa Bahan Yang sering Kita temui Sehari-hari Dengan Koefisien Muai Panjangnya Masing-masing Aluminim Itu 0,000024 Atau Kalau kita Anda mau Menulisnya Dengan Bilangan Berpangkat Ini 2 0 0 0 0 24 Bisa Ditulis Dengan 2,4 Kali 10 Pangkat Minus 5 2,4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Demikian Juga 0,000 0 0 7 Bisa Dikulis 1,7 Kali 10 Pangkat Minus 5 Operasi Inilah Penulisan Dengan Cara Bilangan Eksponen Ini Nanti Nanti Sering Saya Gunakan Dalam Menyelesaikan Soal-soal Nanti Kita Lihat Contoh Soalnya Sebatang Aluminium Panjangnya 200 cm 200 cm Dipanaskan Dari Suhu 20 Derajat Celcius Menjadi 220 Derajat Celcius Tentukan Tentukan Perkambahan Panjang Aluminium Dan Yang Kedua Panjang Aluminium Sekarang Atau Panjang Aluminium Setelah Memuai Itu Berapa Dari Soal Atau T2 Sama Dengan 220 Derajat Celcius Sedangkan Koefisien Muai Panjang Alphanya Sama Dengan Aluminium Tadi Kita Sudah Tahu 2,4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Berapa Perkambahan Panjang Aluminium Yang Ditanya Adalah Delta L Sama Dengan Berapa Kemudian LT Berapa Nah Untuk Jawaban Nomor A Delta L Itu Sama Dengan Alpha Kali L Nol Kali Delta T Sedangkan Alfanya Berapa Alphanya Adalah 2,4 2,4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Dikali L Nol Nya Adalah 200 L Nol Nya 200 Sedangkan Suhu Awalnya Ini Delta T Itu Sama Dengan T2 Kurang T1 Delta T Itu Sama Dengan T2 Dikurang T1 Jadi 220 Dikurang 20 Sehingga Ini masih tetap Kita tulis 2 kali Sorry 2,4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Dikali 200 Kali 200 200 200 Kali 200 Itu Sama Dengan 40 Rp 40 Itu Kita Bisa Tulis 4 Kali 10 Pangkat 4 Oke Sehingga Kita Bisa Selesaikan Ini Dengan Mudah Jadi 4 Kali 2,4 Itu Sama Dengan 9,6 9,6 Kali 10 Pangkat Ini 10 Pangkat Minus 5 Kali 10 Pangkat Minus 10 Pangkat 4 Berarti Pangkat Nanya Dijumlakan Saja Minus 5 Tambah 4 Sama Dengan Minus 1 Jadi 9,6 Kali 10 Pangkat Minus 1 Atau Ditulis Dengan 9 Eh Sorry 0,96 Maka Kita Sudah Dapatkan Delta L Sama Dengan 0,96 cm Panjang Akhirnya Berapa Atau Lt Berapa Lt Tadi Kita Sudah Dapatkan Jika Delta L Sudah Diketahui Maka Kita Akan Menggunakan L0 Ditambah Delta L Jadi L0 Yaitu 200 Ditambah Delta Yaitu 0,96 Maka Pertambahan Panjang Akibat Perubahan Suhu Itu Adalah 200 0,96 Sentimeter Itu Untuk Untuk Pembuayaan Panjang Pada Saat Padat Yang Berikut Kita Lihat Selain Panjang Luas Juga Bisa Mengalami Perubahan Akibat Perubahan Suhu Yang Terjadi Baik Itu Bertambah Luas Kita Itu Juga Bertambah Luas Bertambah Besar Atau Luas Bertambah Kecil Untuk Benda Seperti Lempeng Berbentuk Seperti Lempeng Terjadi Perubahan Suhu Maka Akan Memuai Dalam Arah Panjang Dan Lebar Sehingga Yang Terjadi Adalah Perubahan Luasnya Luasnya Berubah Jadi Misalnya Ada Lempeng Seperti Ini Nah Ketika Dikasih Panas Dia Dikasih Panas Dia Akan Memuai Dia Akan Memuai Memuainya Bisa Ininya Bisa Kesini Bertambah Kesini Ininya Juga Bisa Bertambah Kesini Jadi Yang Hasil Akhirnya Adalah Luas Akhirnya Yang Berubah Sama Seperti Panjang Tadi Delta A Dinyatakan Sebagai Luas Maka Delta Panjang Tadi Delta L Sama Dengan Alpha L0 Kali Delta T Maka Untuk Pada Pemuaian Luas Delta A Dinyatakan Sebagai A0 Atau Panjang Luas Mula-mula Dikali Beta Kali Delta T Dimana Beta Ini Merupakan Koefisien Muai Luas Karena Beta Itu Dinyatakan Dengan Sama Dengan Dua Kali Alpha Dimana Alpha Itu Koeficien Muai Panjang Maka Delta A Bisa Ditulis Dengan 2 Alpha Kali A0 Kali Delta T Untuk Lebih Jelas Kita Akan Dihat Contoh Soalnya Keterangan Dari Rumus Ini Seperti Ini A0 Itu Luas Bidang Mula-mula Kemudian AT Itu Luas Bidang Setelah Ada Perubahan Suhu Kemudian Alpha Itu Koeficien Muai Panjang Sedangkan Beta Itu Koeficien Muai Luas Dan Delta T Itu Perubahan Suhu Kita Lihat Contohnya Pada Suhu 0 Derajat Celcius Luas Keping Logam 50 cm Persegi Hitung Pemuain Pemuainya Bila Dipanaskan Sampai 200 Derajat Celcius Koeficien Muai Panjang Logam Itu Adalah 0,00010 Per Derajat Celcius Kita Coba Menghitungnya Saja Langsung Diketahui Luas Mula-mula Atau A0 Itu Sama Dengan 50 Kemudian T1 Itu Sama Dengan 0 Derajat Pada Suhu Awal 0 Derajat Kemudian Suhu Akhirnya Itu 200 Derajat Dan Koeficien Muai Panjangnya Adalah 0,00010 Per Derajat Celcius Atau Saya Bisa Tulis Dengan 1,0 X 10 Minus 5 Sehingga Gampang Dalam Penyelesaian Yang Ditanya Adalah Delta Alpha Saja Delta A Saja Atau Perubahan Panjang Perubahan Luas Saja Kita Bisa Hitung Langsung Karena Yang Diketahui Adalah Koefisien Muai Panjang Maka Kita Bisa Hitung Dengan Rumus Yang Ini Delta A Sama Dengan 2 Alpha Kali A0 Kali Delta T Jadi Delta A Itu Sama Dengan 2 Alpha Kali A0 Kali Delta T Anda Sudah Tahu Tadi Delta T T2 Kurang T1 T2 Dikurang T1 Sehingga Kita Bisa Hitung 2 Kali 1 Koma Nol Kali 10 Pangkat 5 Dikali A0 Yaitu 50 Dan Delta T T2 Kurang T1 200 Kurang 0 Itu Sama Dengan 200 Sehingga 2 Kali 12 2 Kom 0 Kali 10 Pangkat 5 Eh Ini Min 5 10 Pangkat Min 5 Dikali 50 Kali 200 Itu Adalah 10 Ribu Berarti Bisa Ditulis 10 Pangkat 4 10 Ribu Itu Sama Dengan 10 Pangkat 4 Kita Peroleh 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Kali 10 Pangkat 4 Itu Sama Dengan 10 Pangkat Min 1 Atau Sama Dengan 0 Koma 2 Sentimeter Artinya Dari Sentimeter Persegi Artinya Delta A Mengalap Atau Luas Dari Logam Tadi Mengalami Perubahan Sebesar 0 2 Sentimeter Persegi Kalau Begitu Luas Akhirnya Berapa Tinggal Tambahkan Saja 50 Ditambah 0 2 Jadi Luas Akhirnya AT Itu Bisa Ditulis Dengan A0 Ditambah Delta A Sehingga A0 Itu 50 Ditambah 0,2 Itu Sama Dengan 50,2 Sentimeter Persegi Itu Koefisien Muai Luas Yang berikut Masih Dalam Koefisien Apa namanya Pemuayan Pada saat Padat Kita Lihat Tentang Pemuayan Volume Sama Seperti Luas Tadi Kalau Luas Itu Dia hanya Punya Panjang Dan Lebar Berarti Kalau Volume Berarti Dia punya Panjang Lebar Dan Tinggi Karena Dia punya Panjang Lebar Dan Tinggi Maka Pemuayanya Juga Mengarah Ketiga Ukuran Itu Panjang Nya Juga Berubah Lebarnya Juga Berubah Dan Tingginya Pun Berubah Secara Matematis Dapat Dihitung Delta T Sama Dengan T0 Kali Gamma Kali Delta T Gamma Itu Adalah Koefisien Muairuang Yang Ini Itu Baca Gamma Gamma Itu Sama Dengan Koefisien Muairuang Karena Koefisien Gamma Itu Sama Dengan Tiga Kali Alfa Persamaan Ini Bisa Dinyatakan Dengan Delta T sama Dengan Kita Ganti Gamma Dengan Tiga Alpha Maka V0 Kali Tiga Alpha Kali Delta T Atau Tiga Alpha V0 Kali Delta T Sehingga Luas Volume Akhirnya Bisa Dinyatakan Seperti Ini T T Sama Dengan V0 Kali Satu Tambah Tiga Alpha Delta T Atau T T Itu Itu Bisa Dinyatakan Dengan V0 Ditambah V0 Ditambah Delta V Ini Ada Contoh Yang harus Kita Selesaikan Kita coba Contohnya Supaya Anda Bisa Paham Sebuah Bejana Dari Bagel Pada 20 derajat Celcius Volumenya 200 Centimeter Kubik Maka Kita Kita Lihat T1 Sama Dengan T1 Sama Dengan 20 Derajat Celcius Kemudian V1 Itu Sama Dengan 200 Centimeter Kubik Sedangkan T2 Itu Sama Dengan 220 Derajat Celcius Sedangkan Koefisien Muai Panjang Dari Bajah Itu Sama Dengan 1,1 Kali 10 Pangkat Minus 5 Yang Ditanya Pertambahan Volumenya Berapa Delta V Sama Dengan Berapa Delta V Itu Sama Dengan V 0 Kali 3 Alpha Kali Delta T Jadi Venolnya Sama Dengan 200 Dikali 3 Dikali Alpha Nya Itu 1,1 Kali 10 Pangkat 5 Dikali 200 Kurang 20 Sama Dengan 200 Kurang 20 Sama Dengan 200 200 Kali 200 Itu 400 Itu Bisa Ditulis Dengan 4 Kali 200 Kali 200 Itu 40 Jadi 4 Kali 10 Pangkat Minus 10 Pangkat 4 Kemudian 3 Kali 1,1 Itu Sama Dengan 3,3 Jadi Dikali 3,3 Kali 10 Pangkat Minus 5 Sehingga Diperoleh 4 Kali 3,3 Itu Sama Dengan 13,2 13,2 Kali 10 Pangkat Minus 10 Pangkat 4 Kali 10 Pangkat 5 Itu Dijumlahkan Saja Pangkat 4 Kurang 5 Sama Dengan Minus 1 Sehingga Sama Dengan 1,32 Sentimeter Persegi Jadi Perubahan Volumenya Itu Sama Dengan 1,32 Sentimeter Persegi Nah Berapa Luas Akhirnya Volumenya Akhirnya 200 Ditambah 1,32 Sehingga Sama Dengan 201 1,32 1,32 Permuaian Permuaian Pada Volumenya Kenapa Karena Pada Saat Cair Itu Yang Diukur Tidak Ada Ukuran Panjang Lebarnya Sedangkan Yang Ada Ukuran Volumenya Sehingga Persamaannya Adalah Untuk Panjang Akhir Sama Dengan PT Sama Dengan V 0 Kali 1 Sama Seperti Tadi Atau Delta V Delta V Itu Sama Dengan T0 Kali Gamma Kali Delta T Kalau Tadi Pada Permuaian Panjang Permuaian Sat Padat Gamma Itu Adalah Permuaian Volume Koefisien Muai Volume Pada Permuaian Sat Cair Gamma Itu Menunjukkan Koefisien Muai Sat Cair Sehingga Volume Akhir Dari Sat Cair Bisa Dihitung Dengan T Sama Dengan T0 Ditambah Delta PV Kita Lihat Soalnya Kita Lihat Contoh Soalnya Supaya Lebih Paham Air Sebanyak 2 Liter Bersuhu 20 Derajat Celsius Dipanaskan Hingga Suhunya Berubah Menjadi 50 Derajat Celsius Berapakah Volume Air Setelah Dipanaskan Jika Koefisien Muai Saat Cairnya Adalah 210 Kali 10 Pangkat Min 6 Per Derajat Celsius Kita Lihat V0 Nya Sama Dengan 2 Liter V0 Sama Dengan 2 Liter Kemudian T1 T1 Sama Dengan 20 Derajat Kemudian T2 T2 Sama 50 Derajat Sedangkan Gamanya Sama Dengan 210 10 Kali 10 Pangkat Minus 6 Nah Maka Yang ditanya Adalah Volume Air Setelah Dipanaskan Volume Air Setelah Dipanaskan Atau VT Sama Dengan Berapa Kita Tentukan Dulu Delta V Supaya Lebih Cepat Delta V Sama Dengan T0 Kali Gamma Kali Delta T T0 Sama Dengan 50 Eh sorry 2 Liter Kemudian Gamanya Itu 210 Kali 10 Pangkat Minus 6 Sedangkan Delta T Delta T Nya Adalah 50 Kurang 20 Sama Dengan 30 Ya 30 Derajat Jadi Ini Sama Dengan 60 Kali 210 Kali 10 Pangkat Minus 6 60 Kali 210 Itu Sama Dengan 12 600 600 600 12 600 600 Kali 10 Pangkat Minus 6 Ini Bisa Kita Pindahkan 12 34 Jadi Sama Dengan 1 26 Kali 10 Pangkat Minus 20 22 Peace Atau 0,0 0,0 0 0 0 126 Nah Dengan demikian Maka T T Sama Dengan T Nol Ditambah Delta T sehingga 50 2 ditambah 0,0 0 0 bukan 0,0 ya 0,1 0,0126 sehingga sama dengan 2,0126 itu untuk pemuayan pada satcair dan contoh soalnya untuk pemuayan satgas berlaku hukum Boy Gailusak yang menyatakan bahwa P2 P2 per T2 sama dengan P1 per T1 dimana P itu adalah tekanan dan P itu adalah volume sedangkan T itu adalah suhu pada suhu tetap pada tekanan tetap maka yang berlaku adalah P2 per T2 sama dengan P1 per T1 pada tekanan volume tetap P2 per T2 sama dengan P1 per T1 sedangkan pada suhu tetap untuk P1 per T1 sama dengan P2 per T2 nah untuk jelasnya contohnya begini gas dalam duang tertutup pada suhu 27 derajat celsius tekanannya 2 atmosfer memiliki volume 2,4 liter berapa volume gas tersebut pada suhu 227 derajat celsius dan tekanan 3 atmosfer dari sini dari soal ini maka kita tahu T1 sama dengan 27 dan karena pemuaian pada gas itu suhunya diubah atau suhunya berlaku karena persamaan gas yang kita gunakan adalah persamaan gas ideal maka suhunya harus dalam derajat atau dalam kelvin jadi 27 derajat celsius itu sama dengan 300 kelvin kemudian T2 nya 227 derajat celsius sama dengan 500 kelvin tekanan pertama atau tekanan awalnya dalam ruang tertutup 2 atmosfer kemudian berubah menjadi 3 atmosfer pada suhu 227 derajat celsius volume awalnya adalah 2,4 liter volume akhirnya berapa yang digunakan adalah persamaan ini T1 T1 sama dengan per T1 sama dengan P2 P2 per T2 artinya kita bisa langsung saja menulisnya dengan atau menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan ini maka T1 yang kita tahu adalah 2 atmosfer 2 2 kali T1 nya adalah 2,4 per T1 nya adalah 300 derajat celsius derajat kelvin sama dengan P2 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 nya adalah 3 atmosfer 3 kali P2 karena P2 yang ditanya dan P2 nya adalah 500 LP nah 300 dengan 500 kalau kita selesaikan kita bagi dengan 100 maka kita dapat 3 dan 5 sedangkan 2,2 kali 2,4 itu sama dengan 4,8 2 kali 2,4 sama dengan 4,8 per 3 sama dengan 3 P2 per 5 nah 4,8 bagi 3 itu sama dengan 1,4 eh 1,6 sama dengan 3 P2 per 5 jadi 3 P2 3 P2 itu sama dengan 1,6 kali 5 itu sama dengan 8 betul ya 50 tambah 38 jadi P2 itu sama dengan 8 per 3 ya sama dengan 2,67 ya 2,67 ya 2,67 liter jadi volume akhirnya adalah 2,67 liter kalau begitu perubahan perubahan volumenya berapa ya perubahan volumenya berapa delta P nya sama dengan P2 dikurang P1 sehingga sama dengan 2,4 sorry 2,67 dikurang 2,4 itu kita peroleh berapa 0,27 0,27 ya jadi delta P nya itu sama dengan 0,2 itu untuk pemuaian pada Satgas nah ini tugas yang harus anda selesaikan silahkan selesaikan di buku PSPR anda semua contohnya sudah diberikan tadi dan beberapa pengembangannya silahkan kerjakan tugas ini dengan baik dan kumpulkan melalui psikologi dengan demikian berakhir pulau pertemuan hari ini sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati